Bos toko perabot di Duren Sawit bernama Syafrin, 55 tahun, tewas dibunuh oleh putri kandungnya sendiri, KS, 17 tahun, pada Jumat 21 Juni 2024. KS menghabisi korban dengan menusukkannya menggunakan pisau dapur. KS membunuh ayahnya karena sakit hati dengan perlakuan korban. Kepada polisi, KS mengaku sering dimarahi dan dituduh mencuri barang milik korban. Bahkan KS mengaku pernah dipukul dan disebut sebagai anak haram oleh ayah kandungnya itu. Meski demikian, Kabin Umar Spolda Metro Jaya Kombes adik Arisham Indra dimenuturkan. Pihaknya masih mencocokkan pengakuan KS dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ditemukan. Sebelumnya, ia sempat berpura-pura tak mengetahui ayahnya meninggal. Ia mendapati lokasi kejadian sang ayah meninggal dunia setelah membunuhnya. Ia mengaku baru mengetahui ayahnya meninggal setelah mendapat kabar dari teman. Tipu muslihat lain yang dilakukan KS yakni mencuci pisau untuk menghilangkan jejak. Tak hanya membunuh, KS juga mencuri motor dan handphone milik ayahnya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!